Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara menambahkan tekstur pada gambar di Clip Studio Paint. Ada berbagai macam cara untuk menambahkan tekstur pada gambar. Yang pertama adalah memakai material tekstur. Kalian bisa memilih tekstur dari tab material, color pattern, tekstur. Atau di monochromatic pattern, tekstur. Drag material ke kanvas dan atur opacity-nya. Untuk tekstur berwarna seperti ini, ubah blending modenya ke Multiply atau Overlay atau Screen. Tergantung selera kalian. Bila material tersebut berupa faktor layer, kalian bisa mengganti setting tiling atau pengulangan pattern-nya di tab Tool Property. Dan bisa juga mengatur sizenya sesuai kanvas dengan pilih Adjust Position, Kanvas. Dilih saja pilihan tiling yang cocok, karena terkadang di pilihan tiling tertentu terlihat jelas batas pattern seperti ini. Jika kalian mengubah sizenya, settingnya akan berubah kembali menjadi Free Position. Untuk memberi tekstur pada bagian tertentu, kalian bisa pakai Max Layer di sini. Pastikan kalian menyeleksi kotak masking dan bukan kotak layer. Kemudian hapus bagian yang tidak diinginkan dengan menghapus. Atau kalian juga bisa clipping layer tekstur ke layer warna tertentu. Tekstur akan menyesuaikan dengan area yang diwarnai di layer bawah. Kalau kalian ingin mencari tekstur lain, kalian bisa mencarinya di Clip Studio Asset. Selain dengan material yang tersedia di Clip Studio Paint, kalian bisa mencari tekstur lain di situs yang menawarkan stock photo tekstur. Seperti Shutterstock atau Free Pick, tetapi tentu saja ada yang berbayar dan ada juga yang gratis dengan syarat kalian mencantumkan sumber download bila memakainya untuk komersial. Pilihan yang lain, kalian bisa membuat tekstur kalian sendiri agar teksturnya lebih autentik. Seperti mengambil foto tekstur pada batu, kayu, atau baju. Atau juga scan kertas dan benda yang mempunyai tekstur. Kalian juga bisa membuat tekstur seperti cat air dan cat akrilik dengan menggoreskannya di kertas dan men-scannya ke komputer. Agar tekstur tersebut dapat terlihat lebih baik lagi, kalian bisa mengeditnya di Clip Studio Paint. Tekan Ctrl plus L untuk membuka menu level correction dan atur hingga tekstur terlihat sesuai dengan keinginan kalian. Bila kalian membuat tekstur sendiri, kalian bisa menyimpannya sebagai material di Clip Studio Paint. Caranya klik edit, register material, image. Kemudian di Material Settings for Brush, centang kolom Use for Paper Texture. Di pilihan Paste Operating, centang kolom Scale Up or Down agar kalian dapat meresize teksturnya nanti. Di sebelahnya, kalian bisa atur cara meresize-nya. Untuk sementara, saya pilih Adjust After Pasting agar bisa meresize-nya setelah mengaplikasikannya ke kanvas. Dan centang pilihan Tiling untuk mengatur jenis pengulangan teksturnya. Ada pilihan Repeat, Reverse, dan Flip. Dan pilihan untuk mengulanginya secara vertikal dan horizontal atau hanya vertikal dan horizontal saja. Setelah itu, pilih folder tempat menyimpannya. Tambahkan juga tag untuk memudahkan pencariannya nanti. Klik OK, tekstur pun sudah bisa kalian gunakan dari tab Material. Kalian bisa memakai filter Noise juga untuk menambahkan tekstur. Caranya buat layer baru. Kemudian pilih menu Filter, Render, Perulin Noise. Atur noise-nya sesuai dengan keinginan. Dan klik OK. Ubah blending mode-nya menjadi Multiply atau Overlay. Dan atur opacity-nya bila perlu. Selain noise, kalian juga bisa memakai tone. Kalian bisa memilihnya dari tab Material di Monochromatic Pattern, Basic. Drag and Drop tone ke kanvas. Atur frekuensinya di tab Layer Property untuk mengubah ukuran motif tonenya. Gunakan Max Layer atau Clipping ke layer tertentu jika hanya ingin menggunakannya di area tertentu. Untuk mengganti warna tone, kalian bisa menaruh layer tone ke folder. Dan klik foldernya ke layer bawah. Buat layer baru di atas layer tone dan warnai sesuai selera. Dengan ini, kalian bisa tetap mengutakan tik setting tone jika ingin mengubahnya setelah diwarnai. Kalau ingin tahu lebih lengkap tentang tone, kalian bisa menonton videonya dari link di atas kanan ini. Cara lain untuk menambahkan tekstur, kalian bisa memakai brush yang memiliki tekstur. Ada brush default dari Clip Studio Paint yang realistic watercolor. Atau oil pan yang setting-nya memakai tekstur kertas. Sehingga akan menghasilkan tekstur ketika dipakai. Kalian juga bisa mengubah teksturnya dan memilih tekstur lain yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk duplikasi brush terlebih dahulu sebelum mengubah setting-nya. Agar kalian mempunyai backup untuk brush yang lama. Di Clip Studio Asset Juga banyak sekali brush yang bisa kalian download. Untuk brush yang saya pakai di video ini, kalian bisa mendownloadnya dari link di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Nah, itulah berbagai macam cara untuk membuat gambar bertekstur. Cara mana yang merupakan favorit kalian? Menambahkan tekstur pada gambar bisa membuat gambar kalian terlihat berbeda. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like untuk mendapatkan notifikasi tentang video berikutnya. Have a nice day and see you!